Terima kasih. Agar bisa mendirikan unit kerja keimigrasian atau UKK di Aceh Singkil, Kamis 24 Juni 2021 silam. Kunjungan saat itu langsung dilakukan oleh Kepala Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melaboh, Ashar bersama stafnya. Sementara dari Pemkap Aceh Singkil, diterima oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh Singkil, ASMI yang mana kegiatan berlangsung di rumah dinas Sekda. Pembicaraan kedua belah terkait permohonan Pemda kepada Kakanwil untuk bisa membangun UKK di wilayah Aceh Singkil. Tetapi, memang kondisi yang pertama lagi sibuk menangani masalah COVID-19, dan yang kedua memang tidak masuk dalam kegiatan imigrasi melaboh untuk menyikapi, karena yang menentukan hal tersebut adalah Direktorat Jenderal Imigrasi. Waktu itu juga, Kepala Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melaboh, menyarankan sebaiknya dari Pemkap Aceh Singkil sendiri untuk bersilaturahmi ke kantor wilayah, terutama kepada Kumham Banda Aceh, untuk menindaklanjuti surat yang telah disampaikan, dan juga memberikan beberapa kelebihan dari Singkil, untuk mendukung data terkait UKK tersebut. Saat menerima kunjungan tersebut, Pemkap Aceh Singkil berharap agar imigrasi segera hadir di Aceh Singkil, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pembuatan paspor terutama dengan kehadiran investasi UEA, yang sebelumnya UEA ingin berinvestasi waktu itu. Terkait permohonan Pemkap Aceh Singkil, saat dikonfirmasi Kepala Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melaboh, Ashar di acara Rapat Timpora Imigrasi tentang Pengawasan Orang Asing, yang berlangsung di Aula Bapeda Aceh Singkil, Rabu tanggal 25 April tahun 2022, mengatakan. Baik, untuk UKK Melaboh dan UKK Aceh Singkil ini, kita sudah sampaikan kepada pimpinan kita di Katul Leh dan Direktura Jenderal Imigrasi, bahwa kebijakan-kebijakan ini semua ditentukan oleh kebijakan ini oleh Direktur Jenderal kita, bukan dari kebijakan imigrasi Melaboh. Tapi namun, untuk selanjutnya, kita akan tetap memberikan dukungan bahwa di Aceh Singkil ini bisa ditindak lanjuti untuk hal seperti itu. Dari Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Zulkarnain Aceh Portal melaporkan. Dari Kabupaten Aceh,